Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit Dan malam ini kita kedatangan narasumber yang super spesial banget Karena narasumber kali ini punya profesi yang cukup unik Yaitu adalah seorang dokter forensik Kita sepan dulu aja narasumbernya udah ada di sebelah gue Ini ada dokter Stefani Halo dok Halo Apa kabar Alhamdulillah baik Jauh-jauh dari Jogja Akhirnya bisa juga mampir ke Lentera Malam Nah ini dok, ini untuk saya sendiri yang masih awam dengan dunia dokteran Dan mungkin penonton ada yang juga kurang tahu nih tentang dokter forensik Sebenarnya dokter forensik itu profesinya gimana sih dok? Jadi kalau dari pengetahuan sendiri Ilmu kedokteran forensik itu Ilmu gimana kita mengaplikasikan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan Jadi sebagai dokter forensik kita tuh banyak menghadapi kasus-kasus kejahatan terhadap tubuh manusia Jadi ya memang mayoritas yang kami hadapin itu Kasus yang orang dimana korbannya sudah meninggal dunia Oke Berarti ini kisah mistis yang bakal diceritain sama dokter Stefani ini Berkaitan sama jenazah-jenazah yang pernah ditangani sama dokter Stefani Ya, beberapa yang pernah saya alami Oke, dan ini kan menyangkut identitas seseorang ya yang sudah meninggal ya Ini kan agak cukup sensitif ya dok ya Nanti paling saya request kalau bisa nanti ketika cerita dokter agar disamarin lah untuk nama atau lokasi kejadiannya Itu gak masalah dok? Oh, gak masalah Iya, karena yang kalau bagi yang kenal saya mungkin tahu kalau saya tuh udah sempat beberapa kali pindah di beberapa kota di Indonesia Jadi disini gak akan saya jelaskan kejadiannya tuh waktu kapan dan dimana tuh gak akan Karena saya juga mau melindungi korban dan keluarganya juga Betul, ini kan kadang-kadang ada sedikit mungkin ada aib dari keluarganya Iya Nanti takutnya menyinggung pihak keluarganya dok ya Iya Dan ini juga demi keamanan profesi dokter sendiri dok ya Iya, bener Karena dokter Stefani ini masih aktif ya Iya, insya Allah masih Di dunia kedokteran forensik Iya Berarti masih sering berkomunikasi sama kepolisian ya Iya Jadi seperti tadi yang dibilang sama dokter Stefani bakal semuanya disamarin demi privasi keluarganya Oke, sebelum dokter Stefani nih cerita tentang pengalaman krisisnya ketika jadi dokter forensik Nih, buat kalian yang pengen nangkap penampakan yang ada di sekitar rumah kalian Gue rekomendasiin nih, kalian pakai CCTV dari Robolive Namanya itu Smart IP Camera Nah, ini dia nih produknya nih Jadi keunggulan dari CCTV ini itu kalian bisa menangkap gambar dengan jernih Walaupun kondisi sekitar atau ruangan itu gelap Dan kamera ini punya teknologi yang bisa ngedeteksi gerakan Jadi ketika ada pergerakan nih dari objek itu, orang ataupun hantu Itu kamera ini bakal ngikuti nih, ngefollow kemana objek itu bergerak Nah, kalau CCTV biasa, itu kan ngerekamnya nggak ada suaranya Kalau Robolive ini, itu suaranya bisa masuk juga Cocok banget buat nangkap suara kuntilanak Dan yang lagi gue pegang ini, ini bisa dipakai untuk ruangan indoor Dan ada versi outdoornya itu yang ini nih, ada di belakang gue Dan masih banyak juga nih produk-produk Smart Home dari Robolive Itu kalian bisa cek langsung aja ke Tokopedia-nya Robolive atau Sofinya Karena kebetulan disana lagi ada promo juga nih Promo 12-12 Dan semua perangkat Smart Home dari Robolive ini Ada kamera, lampu juga ada Itu keunggulannya, semua bisa dikontrol melalui smartphone kalian Langsung meluncur aja ke Tokopedia dan Sofinya Robolive Dan untuk link-nya udah gue taruh di kolom deskripsi Nah, biar podcast sama dokter lebih gerget lagi nih Gue ada satu produk lagi nih dari Robolive Ini namanya Smart Lamp Atau lampu pintar lah Ini kerennya itu bisa kalian ganti-ganti warnanya nih Sesuai mood kalian Bisa kalian ganti-ganti warnanya Nah, lampu ini bisa kalian kontrol melalui smartphone kalian nih Warna-warnanya Nah, biar podcast-nya makin horor mungkin kita pakai kuning aja kali ya Oke, udah keren kan? Langsung aja kita masuk ke ceritanya Pasalalah Kalau saya sebagai dokter forensik itu pernah ada. Jadi kejadiannya itu ada penemuan jenazah, tadinya ditemukan di kota lain. Dan waktu di kota lain itu ditemukan emang daerah yang terpencil, jauh dari pemukiman. Dan waktu itu dianggap meninggal kecelakaan. Menurut itu masih dianggap dia itu tidak tanpa identitas. Nah akhirnya begitu sudah beberapa lama, ada keluarganya itu yang mengenali anak ini pakai baju ini. Baju sama celananya itu dikenalin. Apalagi dari ciri-ciri rambutnya juga dikenalin. Nah terus waktu itu dibawa ke tempat saya praktek. Dan kami lakukan pemeriksaan. Waktu saya lakukan pemeriksaan memang ada indikasi ini tindak pidana. Dari pemeriksaannya itu karena waktu itu saya tinggal kerangka, dari luka di jaringan tulangnya itu kelihatan. Ini memang indikasinya ke tindak pidana lah, saya nggak bisa lebih detail lagi. Tapi dari sifat dan pola lukanya memang ada ke arah sana. Berarti ini ditemukan dalam kondisi kerangka? Ya waktu dibawa ke saya sudah kerangka. Tapi waktu di kota lain itu masih bagus dan sudah diotopsi juga. Dan memang sesuai waktu itu. Cuma waktu itu dilakukan periksaan luar. Karena dianggapnya, oh ini meninggal kecelakaan biasa. Karena juga tanpa identitas juga waktu itu. Dan kemudian saya periksa itu, dikembalikan ke keluarga. Ini saya seringnya tuh kalau kejadian seperti itu, yang melihat orang lain. Yang melihat tuh pas itu suami saya. Jadi saya sudah selesai, saya sudah istirahat malam. Kan saya tidur, suami saya tuh masih kerja di ruang, di luar kamar itu. Katanya waktu dia lagi kerja itu tiba-tiba dia melihat ada orang laki itu keluar dari kamar, jalan gitu. Akhirnya nembus pintu. Terus saya dibangunin. Eh bangun-bangun gitu. Kamu tadi menangani kasus apa? Saya bilang, penemuan gitu. Penemuan benar? Iya penemuan gitu kan. Saya gak mau ke cerita terlalu banyak juga. Katanya, korbannya jenis kelaminnya ini. Umurnya kira-kira sekian, sekian. Ciri-cirinya seperti ini. Bajunya seperti ini, rambutnya kayak gini. Terus saya ingat waktu saya periksa itu, sisa-sisa waktu saya dikasih rimin fotonya itu, yang pemeriksaan sebelumnya. Tipe bajunya cocok gitu. Kalau waktu saya periksa kan benar-benar sudah kerangka yang seperti itu. Terus ada sisa rambutnya, memang rambutnya seperti yang dideskripsikan sama suami gitu. Terus saya bilang, ya ciri-cirinya seperti itu. Kenapa? Tadi aku lihat keluar dari kamar, terus keluar gitu. Mungkin cuma mau mengucapkan terima kasih aja. Wah, berarti ini sosok koreng dari Almarhum ini datang ke rumahnya dokter Stefani. Iya. Dia ngeliat suami. Suami gitu. Tapi saya gak ngerasa terganggu, saya gak ngerawat pas kasus itu. Gak ngerasa gimana gitu. Itu ya mungkin nanti cuma mau nengok, terima kasih. Terus udah itu aja. Terima kasih aku udah bisa dimakamkan dengan nama. Aku bisa. Tenang sekarang, jasadku sudah disempurnakan. Mungkin cuma gitu. Oke. Ini kan berarti ketika ditangani sama dokter Stefani itu kondisinya rangka ya? Rangka, ya. Dan akhirnya dikeburkan dengan nama. Emang sebelumnya sudah dikeburkan dok? Sebelumnya memang sempat diperiksa, dimakamkan, tapi dianggap tanpa identitas. Karena belum ketahuan itu. Oke. Karena katanya waktu ditemukan itu memang sudah agak lama dari jangka waktu dia meninggalnya itu. Iya, iya, iya. Jadi tentu saja yang bisa digunakan untuk clue identifikasi itu juga terbatas. Dan ini kan berarti yang kerangka ini, yang akhirnya diperiksa sama dokter itu kan diangkat lagi ya? Itu pengintahan dari siapa dok? Dari kepolisian dan juga dari pihak keluarga untuk melakukan penyidikan. Oke, jadi karena keluarga sudah mulai curiga mungkin itu yang waktu itu ada di informasi ini anak dari beliau gitu. Dan ternyata benar itu. Benar, iya. Dan ini mengucapkan terima kasihnya melalui suaminya Mbak Stefani. Oh, yang ngeliatin. Tapi dokter Stefani sendiri sempat didalik nama mimpi atau nggak sih? Beberapa kali ya. Tapi kebanyakan ya, cuma terima kasih, pamit, gitu. Yang mau minta tolong juga ada, gitu. Jadi mungkin dia menganggap saya bisa menolong dia lebih jauh lagi, gitu. Tapi kalau minta tolong ya, saya berusaha untuk menjelaskan. Pemandang saya itu cuma sebatas di ruang otopsi tadi, gitu. Saya udah nggak bisa tolong lebih lanjut lagi. Jadi berikutnya ini adalah pemandang dari kepolisian untuk mencari pelakunya dan segala macem. Tapi juga ada sih yang benar-benar ngotot banget minta tolong, gitu. Sampai nekatlah istilahnya, gitu. Oke, ini masuk ke cerita kedua dari dokter Stefani ya? Iya. Oke dong. Dan ini kan tadi kita sempat ngobrol juga nih cerita tentang cerita yang barusan tadi dokter kasih kesih-kesih sedikit ya. Boleh diceritanya nih dari awal sama penontonan-penontonan amalan itu. Oke, jadi waktu dulu ada penemuan jenazah. Dan waktu itu jenazah ini tanpa identitas juga ditemukan di daerah yang jauh dari pemukiman. Tapi kondisinya masih bagus. Masih ya masih fresh lah, muka masih bisa dikenali. Baju juga masih. Dan waktu kami periksa, jenazah ini jelas sekali ada tanda-tanda yang mengarah ke tindak pidana. Itu ke arah pembunuhan memang. Ke kerasan ini dari kesehatan pola lukanya itu gak mungkin gak sengajalah, gitu. Maaf ya, saya gak cerita terlalu banyak karena sensitif juga nih ceritanya. Nah, waktu di otopsi itu selesai, salahnya saya waktu itu saya kebawa emosi, gitu. Saya mikirnya si korban ini tuh waktu saya periksa, itu jelas ada dia berusaha melawan, gitu. Ada waktu itu di tangannya, kelihatan lah ada di bahu kunya itu tanda bahwa dia berusaha untuk melawan. Melawan si pelaku ini? Melawan si pelaku. Tandanya seperti apa itu? Waktu itu kita menemukan ada kayak darah yang sudah kering, sama ada beberapa kotoran itu coba kita. Waktu kita kerok, itu memang jaringan kulit lah, gitu. Jadi, waktu itu di titik-titik terakhir hidupnya dia berusaha untuk melawan. Salahnya saya, saya kebawa emosi waktu itu. Padahal kan gak boleh sebenarnya. Saya berusaha membantu kepolisian untuk nyari ini kira-kira siapa sih, gitu. Saya cari, ada gak nih yang kelaporan orang kehilangan? Walaupun menang saya sebatas itu aja, saya cari, saya cari, saya cari, gitu. Tapi sampai batas waktu yang ditentukan untuk kita menyimpan jenazah. Jadi jenazah itu kan ada batas waktunya. Setelah kita lakukan pemeriksaan, berapa waktu kita simpan, nanti siapa atau ada keluarga yang datang untuk mengakui ini. Baru kalau misalkan gak ada, kita serahkan ke, itu dimakamkan dengan jenazah tanpa nama. Nah, pas deket-deket, saya balap-balap udah gak sadar gitu, udah deket-deket waktunya. Waktu sore-sore itu kan saya kecapekan, gitu. Saya tidur di tempat saya kerja, itulah, gitu. Ada satu ruangan yang biasa digunakan untuk ruang sebayang, atau juga ruang arsip-arsip juga di situ. Nah, saya disirat di situ. Saya cuma ingat terakhir itu, saya dengar suara azan asar, gitu. Saya ingat, ah bentar lagi lah, saya disirat sebentar sudah capek banget. Pas saya tidur, saya ngimpi. Ada perempuan itu datang, rambutnya itu ciri-cirinya samalah dengan si korban ini, gitu. Dia tuh cuma ngeliatin saya ngomong, tolong, 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 berkali-kali seperti itu. Tapi suaranya tuh kayak, ya mohon maaf, kayak suara orang yang agak tercekat, gitu. Tercekik gitu. Tolong, tolong, saya ngomongnya, saya tuh udah berusaha, saya tuh udah gak bisa tolong kamu lagi. Kan, ruang arsip saya cuma sebatas, saya beriksa kamu di, waktu kamu saya otopsi, sekarang udah ruang arsip penyidik. Dia terus-terusan, gitu ya. Di mimpi itu ya saya mikirnya, ya saya gak bisa, saya gak bisa nolong gimana, saya balik badan. Pas balik badan, tiba-tiba, tangan saya ditarik. Sini, ingat banget lengan sini. Tarik gitu. Yang saya dengar tuh cuma, tolong, 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 gitu terus. Terus, saya berusaha, pas dia pegang itu, saya kayak ketindian, masih kayak repan-repan, gitu lah. Napasnya mulai susah, badannya kaku. Saya pikirkan, aduh, ketindian susah nih saya bangunnya nih, gitu. Terus dia tuh megangin, kayak narik-narik gitu terus. Eh, tiba-tiba satu tangannya itu, megang ke arah sini, gitu. Saya kan takut ya, wah ini kok bisa diceknya gimana, gitu. Ya mungkin waktu itu, mungkin entah mau narik baju, entah gimana. Pas tangannya nyentuh sini, walaupun tangan saya susah geraknya, kan kalau kita ketindian gitu, saya berusaha megang jarinya sini. Terus saya tarik, maksudnya biar lepas dong, gitu. Mungkin karena kekencangan atau gimana, saya dengar suara cekak, kayak, ketulang patah, gitu. Terus, setelah cekak gitu, saya dengar dia teriak, teriaknya tuh kayak, orang kecek, gitu. Terus saya kebangun. Kebangun tuh udah lemes, ngos-ngosan, kan. Terus saya bilang, waduh nih kayaknya salah saya nih, gara-gara tadi belum sembahyang kok saya udah mau tidur aja, gitu. Ya udah, saya keluar ruang arsit. Pas itu ada mahasiswa kedokteran yang mau laporan ke saya, gitu. Nah, salah satu dari mahasiswa ini memang ada yang punya kelebihan lah, gitu. Terus, selama dia ngasih laporan itu, temannya yang ngomong, dia tuh kayak gak berani ngeliat saya. Nah, cuma nunduk aja, gitu. Udah selesai laporan, besoknya saya nanya, kamu ngeliat apa, gitu. Kamu kemarin ngeliat apa, karena udah dikasih tau lah dia punya kelebihan, gitu. Ibu, maaf, gitu. Kemarin itu, saya lihat, dari pintu ruang, yang tempat saya tidur tadi, itu ada perempuan, Bu, gitu. Perempuannya itu, baju, ciri-cirinya, segala macam, itu sama dengan yang kita tanganin kemarin, gitu. Terus saya tanya, loh, terus perempuannya ngapain? Dia cuma ngeliatin aja, Bu, ngeliatin mukanya tuh kayak, apa gak tau, Bu, kayak marah apa sedih, gitu, ngeliatin. Terus, waktu, Mak, dalam itu, katanya, ada yang lewat di situ, dan denger suara orang nangis, sampai kayak nangis, bener-bener nangis sesungguhkan, gitu, perempuan. Nah, cuman, begitu udah jenazahnya dibawa, udah gak ada lagi, katanya. Berarti itu kejadiannya pas lagi, jenazahnya masih ada di... Masih ada, dan memang waktu itu, pagi hari berikutnya, itu memang udah dimakamkan, tanpa nama. Iya, iya. Gitu. Si mahasiswa ini, ngeliat sosok, sama percis, dengan yang Mbak... Iya. Itu, mahasiswa itu juga nanganin jenazah tersebut? Waktu itu ikut, ya. Karena pas dia jaga, waktu itu kita menangani periksaannya sama-sama. Iya, dan kemungkinan yang tadi Mbak Stephanie mimpi itu. Nah, ini juga ada konfirmasi atau jenazahnya, kan kira-jenazah itu kan, ini apa saya yang berhalusinasi, apa gimana, kebetulan aja apa gimana, tapi waktu gak lama, paginya itu, itu kan, saya mau mandi, gitu. Saya kan mandi kan, saya nyisir-nyisir dulu, gitu. Saya ngeliat itu, saya kan pas pakai baju, kebajelangan pendek waktu itu. Di sini itu, saya ngatuh luka memar. Dan luka memarnya itu, ya arahnya itu, ya gimana, ya. Kayak, buku-buku jari gini, kok ditekankan gitu, kan memarnya kan membantu ini. Bundar-bundar gini. Nah, tuh yang bundar-bundar gitu. Dan arahnya itu, ya kayak, waktu sesuai dengan yang waktu dia mau menyengkeram saya, gitu. Tapi waktu itu sih, ya jujur saya masih berusaha positif thinking, mas. Saya mikirnya, atau kan posisi jurusnya kan gini, gitu. Apa waktu saya ketindihan, saya gak sadar, saya megang gini saya sendiri, saking saya lagi ketindihannya, apa gimana, ya saya berusaha positif thinking aja, gitu. Oke, terlalu positif ya, dokter. Karena ini kan sampai memar ya, dok, ya. Iya. Biasanya kalau kita tidur di karpet, itu biasanya merah, yang kotak-kotak tuh. Iya, benar. Itu masuk akal tuh, kalau yang kotak-kotak merah, kalau udah memakainya udah gak masuk akal. Nah, ya itu. Bisa jadi, yang dokter mimpi itu, mungkin kondisinya, sebenarnya si mahluk itu lagi nyengkeram dokter mimpi. Iya, karena mungkin, ya saya gak bisa menyalahkan juga. Mungkin, waktu itu, di titik-titik terhidupnya, dia ngerasa ketakutan, dia kesakitan, dan dia, menganggap, saya tuh bisa dimintain tolong, entah kare-kare sama-sama perempuan, apa gimana, gitu. Dan, yang sedihnya ya, gak nyungun sewu, sekalanya sampai sekarang tuh, belum menemukan penutup yang, seperti yang kita harapkan, gitu, Mas. Sambil di titik ini belum ada titik terang, siapa pelakunya? Iya, gak susah sih, karena, ya waktu itu juga, baru-baru, yang namanya data digital, segala macam itu kan, mungkin belum secanggih sekarang, gitu. Dan, polisi udah berusaha semaksimal, mungkin nyari, sana-sini, atau dengan, apa, tapi ya memang, ya, kadang gak bisa jelasin juga sih, Mas, ada beberapa kasus, yang susah untuk dicari titik terangnya, gitu. Iya, dan keluarganya pun gak ketemu juga, sampai detik ini. Sampil sekarang, belum pada waktu itu, udah diumumkan, menggunakan baju ini, diumumkan kesana-kesini, tapi gak ada yang mengakuin, kita ada banyak kemungkinan sih, Mas, ada yang, mungkin juga keluarganya, sudah gak ada, mungkin, udah meninggal orang tuanya, bisa. Kita bisa juga, kayak kasus-kasus, dimana, orang yang dianggap sama keluarganya, udah, kamu udah gak, keakuin anak lagi, kan ada tuh, mungkin ada konflik tertentu, gitu. Di keluarganya mungkin ada konflik tertentu, sehingga anaknya udah gak mau diakuin lagi. Bisa. Ini miris juga ya, kalau kondisi korban yang seperti ini, yang ibadah meninggal, pelakunya gak ketemu, keluarganya pun gak ketahuan. Dan identitasnya gak ketemu. Sudah akhirnya dikuburkan dengan, dengan tanpa nama. Tanpa nama. Itu di pemakaman sendiri, Ada pemakaman sendiri, jadi, ada satu blok itu, dimana, khusus jenazah yang tidak ada identitasnya, tapi, kami masih berharap sih, Mas, seandai kata, waktu itu ada yang ngakuin, itu kan ada tuh, nomor, nomor pemeriksaannya. Nanti misalkan keluarganya, oh ini tata keluarga ku, kayak kasus yang pertama tadi, itu bisa dicari, oh iya, waktu itu dimakan, pokoknya di sini, yuk kita cek lagi, bener gak nih, gitu. Dan, ini menarik juga nih, tentang pemakaman yang tanpa identitas ya dok ya. Karena itu, kita pernah ngangkat juga dok, di channel satu lagi, lantara malam, namanya Telusur. Oh iya. Itu kita pernah ke pemakaman, di salah satu daerah, di daerah Bekasi, itu makam Mr. X. Oh iya, iya, iya. Ini sesuai nih dengan, apa yang ditanyakan sama dokter nih, kalau ada makam tersendiri, yang dimana itu, lokasinya untuk orang-orang, tidak punya identitas ya dok ya. Lian jangan lupa, mampir ke Telusur. Nah, ini berkaitan sama makam Mr. X, yang nanti suatu ketika, bakal ketemu sama keluarga, ini kalau bisa ketemu sama keluarganya dok ya, itu bisa nanti diangkat lagi jenazanya, atau tetap di situ cuma dikasih nama gitu dok? Biasanya sih, misalkan jenazah yang, yang tanpa nama, kita pasti sebelum kita kuburkan, itu kan diatopsi dulu. Iya. kita ngambil sampel DNA, jadi kita ambil lah sampel ini, kita simpan, terus nanti misalkan ada keluarga, kita bandingkan dengan ini, cocok atau tidak gitu. Nanti kita cocok, ada kegerabatan, terus kita ngerti laporannya itu, ciri khasnya, rentang waktu, jenis kelamin, segala macam cocok, ya itu baru kita, silahkan keluarga nih gimana, mau ditetap dimakamkan di sini, atau dibakam ke makam keluarga, doakan dulu boleh, sesuai dengan kepercayaannya. Berarti itu semua diserahkan kembali ke keluarganya, seperti apa, mau dibiarkan di situ, atau mau ditindahkan ke makam lain. Jadi buat kalian yang punya konflik sama keluarga, selesaikan sekarang juga, kalau gak mau meninggal dalam koresis, seperti mahrum tadi yang diserahkan sama dokter Stefani. Karena sampai detik ini, belum ada titik cerah tentang kasus tersebut, pelaku maupun keluarganya. Ya, dan nyon sewu, mungkin saya yakin, andai katapun, orang tuanya yang masih ada, saya yakin kok pasti, walaupun semarah apapun, segimanapun sama orang ini, mungkin kadang-kadang, kalau kita lagi marah itu kan, kita melontarkan kata-kata, yang kita gak maksud gitu. Tapi pasti masih ada rasa sayang lah. Andai kata tahu ya, mungkin masih, lambati masih nyari, tapi gak tahu harus kemana, mungkin orang tuanya juga gak tahu, cara menggunakan smartphone, atau gimana. Jadi buat kalian yang punya, tetangga-tetangga, atau anggota keluarga yang hilang, sampai detik ini belum ditemukan, kalian wajib banget untuk lapor ke kepolisian ya. Itu cukup membantu kepolisian, untuk ini coba dicocoknya sama keluarga ini, siapa tahu mungkin sesuai gitu ya dok ya. Jadi buat kalian jangan lupa, jangan lupa lagi, jangan takut untuk lapor ke kepolisian. Nah ini dok, mungkin ini cerita terakhir dok ya. Kita kan tadi sempat ngobrol tuh, tentang si almarhum yang waktu itu kondisinya lagi hamil ya dok ya. Oh iya ada. Itu boleh dikontak dok, dari awal gimana tuh dok kejadiannya dok? Oke, jadi waktu itu si almarhum ini, kehamilannya ini, nyuan sewu memang kehamilan yang, tidak diinginkan oleh almarhumah. Terus, waktu ditemukan itu, rumah ini berusaha mengakhiri kehamilannya, dengan cara yang tidak aman. Gimana tuh ya? Jadi, dia entah dapat informasi dari mana, untuk cara mengugurkan yang aman. Padahal cara mengugurkan yang aman tuh, sama sekali gak ada. Jadi, bahayanya mungkin, kalau teman-teman ada yang pernah tahu, cara mengugurkan yang aman, dan tanpa risiko tuh, jujur itu bohong besar, dan itu jahat sekali. Karena risiko kehilangan nyawanya tuh, besar sekali maksudnya. Termasuk salah satu nyata sih, kasus ini. Dan waktu itu memang, proses persalahan ini sempat dimulai, dipicu oleh cara ini. Cuman, karena memang cara yang gak aman, proses persalahan tidak lancar, dan itu akhirnya ibunya meninggal. Dan kesalahan di sini, dari pihak keluarga, meminta agar, kehamilannya jangan sampai diketahuin. Gitu. Jadi, mungkin karena latar belakang, ya maaf ya, pendidikan atau gimana, sudah lah, tanpa disempurnakan, maksudnya, katanya itu harus dipisahkan, ya, antara ibu dan bayi. Iya. Tapi ini keluarga menolak, waktu itu. Berarti si bayi masih ada di dalam kandungan dia? Masih ada di tubuh ibunya lah, gitu. Iya, ya. Ya, terus waktu itu agar diputuskan, untuk, di, langsung sajalah dimakamkan, gitu. Nah, waktu, sebelumnya sih, ya, warga sekitar sebenarnya, di situ, yang katanya, kok ada desa-desus, katanya kan, katanya kalau, perempuan tengah-tengah melahirkan, itu meninggal, kita kan tahu, setelah itu akan, gak tenang, biasanya kan berupa, ya nyoseu saya sebut ya, kuntilanak. Ya, mitosnya seperti itu. Mitosnya seperti itu. Dan, warga itu dengar suara ketawa, gitu. Ada yang, dengar suara ketawa, ada yang melihat katanya di atas pohon, tapi, kan saya cuman dengar-dengar, ya mas, saya gak ngengat sendiri. Nah, satu kali itu, saya emang harus kerja agak, lambat lah, lebih agak lembur. Setelah selesai, itu saya, beli nasi bungkus, itu beli, pecah lele sih sebenarnya, waktu itu. Saya lagi makan, terus, setelah-setelah sering ke suara ketawa, karena kebetulan, ruangan tempat saya makan, itu pintunya kan kebuka. Ahnya di luar pintu. Nah, saya kira-kira kan, ah, ah, di saya disengin nih, gitu. Karena saya kira teman kerja saya, gitu. Terus, sekali ketawa, dua kali, oh, kayaknya gak deh nih, Saya mengatakan, ya, saya tahu, kamu kan meninggalnya gak tenang, gitu. Tapi kan, kemanangan saya udah cukup sampai disini aja. Sudah gak bisa tolong kamu lebih banyak lagi. Saya ngomong, udah ya, saya tahu kamu masih gak tenang, tapi yaudah kamu, saya doain kok, gitu. Ketawanya, ketawa lagi. Soalnya, kecacikan, gitu. Saya tuh udah kesel kan, maksudnya saya udah capek, udah ngantuk. Masa mau tenang sedikit aja gak bisa, gitu. Saya lihat di pintu tuh, awalnya tuh kayak hologram, maksudnya kayak hologram gitu, Mas. Mungkin dia mau ngetes dulu nih, orang takut gak nih? Kalau takut ya, aku liatin lebih jelas lagi, gitu. Mungkin kalau Mas pernah lihat, dulu ada video penampakan yang terkena juga, itu kan kelihatannya kan kayak, nyala, nyala, pipis, terus makin lama makin tek, gitu. Mas, disini nampain itu, saya udah kesel kan, saya ambil salah satu lauknya saya, waktu saya ambil tahu, saya lempar ke situ. Makan itu tahu. Maksudnya, terus saya marah kan, saya bilang, kamu itu udah saya jelasin berkali-kali, saya udah gak bisa bantu kamu. Maksudnya apa terus-terusan kayak gitu? Kamu dibayin emang lunjak, gitu. Habis itu saya gak digangguin lagi. Oke. Karena emang katanya, kalau kita makin takut dengan susuk tersebut, dia makin, dia makin, dirinya. Mungkin tadi yang disebut sama, dokter Stefani itu, kejadian yang di lawang saya gue. Yang, ya contohnya kan, ya paling viral. Awalnya kan kita perlatiin, mungkin dia dengar, takut gak ya, takut gak ya, gitu. Dan itu mirip sama yang, dokter Stefani alamin. Dan setelah itu kejadiannya, gimana lagi tuh? Kan sempat tersebar rumor, yang cukup gempar di kampungnya, gitu. Terus itu gimana lagi tuh, dok? Dan akhirnya, si keluarga ini setuju untuk disempurnakan, gitu. Tapi waktu itu, saya gak ikut prosesnya. Katanya, dari ke, dari, udah gak lama itu, udah gak ada lagi gangguan, kata rekan kerja saya, keluarga udah setuju kok, udah disempurnakan, gitu. Karena, akhirnya kan kasihan juga, saya mikirnya kan, wah kok saya gak kebaikan emosi, saya kasihan waktu itu, sebenarnya. Si orang ini kan, udah bingung nih, saya mau kemana. Saya tuh gak bisa, ke atas gak bisa, masa saya harus disini terus, gitu. Saya juga gak tahu harus apa, sampai kapan, gitu. Ya dia, akhirnya mungkin keluarganya nerima, gitu. Maksudnya, kasihanlah si anak ini, gitu. Kita mau melindungi nama baik, tuh, seberapa sih, tuh nanti pada akhirnya, dalam meninggal juga. Ya gimana, yang lebih penting kan, ketenangan jiwa, orang yang kita sayangin. dan mungkin ada juga nih, anggota keluarganya yang ditampakkan sama Malmarco. Mungkin ada, mungkin ya, mungkin ya. Mungkin ada, sampai akhirnya, keluarga menelpon, menghubungin pihak untuk membantu, menyempurnakan, ya mungkin disananya ada kejadian apa, tapi, saya milih gak tahu. Tapi dokter berarti gak dapat cerita ya, dari pihak keluarganya kayak gimana, gitu ya. Ada, tapi sebenarnya gak cacar disini. Oke, iya, iya. Nanti kita di belakang kamer aja ngobrolnya ya. Iya, boleh. Dan atau mungkin juga ini, karena di kampungnya udah gempar ya, mungkin udah ada sesuatu dari warga-warga yang ngasih tahu, kalau ini ada yang gak beres nih, dengan almarhum, akhirnya keluarga, yaudah, kita coba sempurna. Nah, ini kan, disempurna kita, maksudnya gimana sih dok? Kita, sebelumnya didoakan, didoakan sesuai dengan kepercayaannya, gitu. Terus juga, andai kata memang harus dipisahkan, ini dipisahkan, gitu, jelasannya, dengan, waktu itu kan dengan baginya, gitu. Berarti akhirnya, bayi dan ibu di kubur kasa terpisah? akhirnya gitu. Maka berarti dibongkar lagi ya? Iya, tapi nyoncnya dirahasiakan, gitu, sepertinya, karena bagi keluarga juga masih sensitif sekali. Iya, iya, saya terlalu dalam, seperti yang menanyakan ya. Iya, iya. Oke, sebelum lanjut ke hal-hal misis lagi nih dok, saya mungkin ingin menanyakan lah, hal-hal yang saya tidak tahu di dunia kedokteran forensik. Ini saya penasaran banget nih dok, itu proses forensik itu gimana sih? Dok, boleh send gak sih prosesnya seperti apa gitu? Oke, jadi setiap jenazah yang indikasi meninggal gak wajar, itu pasti akan dibawa ke bagian kamar jenazah, oleh penyidik kepolisian. Misalkan, kecelakaan, atau ditemukan, kan ada itu yang ditemukan meninggal, bukan maaf, membusuk di kamarnya, diduga sakit lama gak ketahuan, gitu. Setelah saya, setelah dari kepolisian bawa ke kamar jenazah, pasti akan meminta, dengan permintaan yang formal tertulis, itu tolong diperiksa, dan dibuatkan sesuatu keterangan visum et repertumnya. Nah, jangan saya periksa, terus saya menemukan, di tubuh korban ini ada tanda-tanda kekerasan yang, sepertinya kok gak sesuai ya, dengan ketahangan di kepolisian, Misalkan jenazah yang, waktu itu pernah ditemukan di jalan, diduga tabrak lari, tapi kok ada luka di bagian hair, waktu itu. Dan lukanya itu, polanya mengarah ke, kekerasan yang lakukan, apa, oleh orang lah, gitu, diceki, gitu. Terus, ya saya jelaskan nih, kerasan numpul ini, ada sifat dan pola lukanya ini, kok gak cocok, gitu, dengan ceritanya. Kalau polisi nanti akan, sementara kita lakukan pemerintah, polisi olah TKP, kadang-kadang match nih, gitu. Oh ya dong, kami ketemu di TKP, gitu. Ini memang ada ketindak pidana, dok. Ya, kita, misalkan keluarganya melapor, dia pergi sama siapa, gitu. Kita harus melakukan penyidikan lebih lanjut, gitu. Kita, barulah kita lakukan otopsi, untuk mengetahui sebab kematiannya. Oke. Dan ini kan, sering banget nih dok, apa, di berita-berita nih dok ya, itu, demi melakukan otopsi, itu, jenazah yang udah kita kuburkan, itu diangkat lagi. Oh ya. Itu gimana sih metodenya? Kan itu udah membusuk, atau gimana gitu? Itu namanya proses ekshumasi. 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 Jadi, kita mengangkat lagi jenazah yang sudah dikubur, itu biasa, misalkan, udah dikubur lama, terus, kayak tadi, pertanggungan pertama tadi, yang ternyata, dia kira Mr. Egg, ternyata, ada identitasnya, gitu. Terus ada juga yang, tiba-tiba nih ditemukan jenazah yang sudah dikubur satu tempat, tapi, gak tau nih, jenazah siapa, dan kenapa ya, itu diangkat lagi di otopsi, gitu. Atau juga, keluarga akhirnya, kadang-kadang kan gak ketahuan itu. Keluarga, apalagi keluarga yang punya makam keluarga, setelah orang yang meninggal, dimakamkan, gitu. Terus, ini ada indikasi tidak pidana, gitu. Jadi, ya harus kita angkat lagi. Atau misalkan, polisi masih, kayak waktu itu ada, hasil otopsi pertama itu, belum menjawab, gitu. Belum ada jawaban pasti nih. Walaupun jarang sekali sih sebenarnya itu. Ya, biasa kan, kalau kita lakukan otopsi, itu kan pasti, certainly mungkin, sebaik mungkin. Jadi, indikasi bahwa, yang ket karena, apa, karena indikasi, sebelumnya kurang sempurna itu, hampir gak pernah sih, insya Allah, enggak. Oke. Pisteringnya ya, karena ini, ini indikasi tidak pidana nih, kita harus, perisa ulang, gitu. Untuk menemukan, fakta-fakta baru, gitu. Dan ini kan, kalau setahu saya misalnya ya, ini, ini asal-asal saya aja ya, itu kan biasanya jenazah, kalau udah dikubur kan, pasti memang busuk nih. Oh iya. Udah dimakan sama cacing-cacing, ada di dalam tanah lah. Itu, kok bisa dokter bisa nemuin, bisa kayak, kok ini ada, indikasi pidana nih, ternyata ada, bekas pemperkosaan, atau itu, itu caranya gimana sih dok, seberapa lama, orang ini udah meninggal. Misalkan, orang ini sudah, misalkan, lebih dari tiga bulan, gitu kan, pasti udah berupa kerangka. Ya, kita jelaskan dulu, ke penjidihnya. Ini kalau kita lakukan ekshumasi, itu, kemungkinan, kekerasan yang ada di jaringan lunak, itu sudah tidak bisa kita, temukan lagi, karena jaringan lunaknya, sudah hancur. Jaringan lunak maksudnya, kayak kulit bagi. Kulit, organ dalam, gitu. Gitu. Tapi, ada kata ada kekerasan, pada jaringan tulang, insya Allah, kalau kita masih bisa menemukan. Masih bisa ketahuan, kalau dari tulangnya itu, ya doknya. Oke, berarti itu nanti, persenjuan dari polisi juga nih, yaudah kita coba lagi, atau yaudah gak usah deh, karena bakal sulit gitu. Dan ini, ini juga agak, mungkin orang-orang awam juga, agak sulit ya. Kok bisa gitu, ini bisa ketahuan gitu, ini yang paling, aku penasaran juga. Aku pernah nanya juga sama dokter, yang pernah magang di dokter forensik, cuman aku pengen nanya langsung nih, sama dokter yang benar-benar, spesialis di forensik nih. Itu cara ngedeteksi, misalnya, kayak kita nemuin jenazah nih dok, kita gak tau kapan meninggal, tapi kok bisa, dokter forensik itu ketahuan gitu, ini udah meninggal, lima hari atau enam hari gitu. Itu dari mana sih dok? Oh itu kita pakai ilmu, yang namanya tanatologi. Tanatologi, itu gimana? Kita melihat perubahan tubuh, pada perubahan pada tubuh manusia, setelah manusia itu meninggal. Jadi kita lihat, dari proses pembusukan itu, dari awal, sampai dia jadi kerangka, itu kan melewati tahap-tahap. Oke, berarti seperti ada rumusnya ya, ketika pembusukan udah sampai seperti ini, berarti ini meninggal sudah berapa hari, atau berapa bulan gitu. Oke, kirain ada alat deteksi, yang ibaratnya kita ambil dagingnya, kita taruh di alat itu, ketahuan nih, udah 15 hari nih. Berarti tapi kadang-kadang, berarti itu mungkin juga, nggak terlalu valid ya, karena mungkin kan itu kan, mungkin pembusukannya lebih parah, atau gimana, atau ada penyakit lain, atau apa yang ada pastinya, dari mukastinya. Yang kita tentukan itu, pasti perkiraan waktu kematian. Perkiraan, oh iya betul-betul. Pasti kalau dokter itu, pasti ngomongnya perkiraan ya, nggak mungkin, pasti gitu. Karena, kan kita nggak lihat, dia meninggalnya, kecuali meninggal di IGD, ada dokter yang nanganin, dia dinyatakan meninggal jam sekian, nah itu baru kita hilang. Oke, jadi perkiraan dari ilmu ke dokter yang pernah dipelajarin, ada rumusnya sendiri lah, untuk mendeteksi itu, meninggal udah berapa lama. Iya, karena dokter forensik itu kan bukan saksi mata, kita saksi ahli. Karena magic juga ya, kok bisa tahu nih, berapa lama gitu ya. Saya suka perasaan kadang-kadang, kalau dengar berita, ini sudah meninggal berapa, kok bisa tahu gitu. Apalagi kalau yang kayak, dokter pernah ngikutin nggak kemarin, di detik, saya udah pernah ngobrol juga sama dokter, sebelumnya, ini tentang yang di kalideres, itu yang ditemukan ternyata jenazah, udah meninggal, berharian berbulan-bulan. Itu dokter ada fakta yang melarik nggak dari kasus itu dok? Oh, waktu itu, itu bukan saya yang periksa. Jadi kalau, kalau data forensik itu, pasti ada prinsip, if you don't see it, don't say it. Oke. Kalau kamu nggak lihat, ya jangan, jangan bicara, jangan ditulis, jangan diunggatkan gitu. Karena emang bukan dokter yang megang kasus itu ya. Dan mungkin aku mau nanya dikit nih dok, ini kan salah satu jenazah di kasus tersebut, itu ada yang mengalami katanya mumifikasi. Oh, mumifikasi, ya. Itu kalau mumifikasi itu, emang semua jenazah bakal mumifikasi, atau ada proses tersendiri, agar jenazah itu bisa jadi mumi? Oh, nggak. Jadi kalau proses mumifikasi itu, biasanya jenazah itu kan pengurutan jaringan. Jadi jaringan dia itu kayak dehidrasi, gitu. Itu mesti pada lingkungan yang panas, dan udaranya kering. Itu baru bisa jadi mumifikasi. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Tanpa kita ngelakuin treatment-treatment tertentu, gitu. Oh, nggak kayak yang di Mesir, gitu. Iya, di Mesir kayak dikasih basem, gitu. Oh, nggak itu prosesi, tapi kalau proses mumifikasi itu, yang dibilang mumifikasi itu mungkin karena, mungkin karena namanya itu sama kayak lingkungan di Mesir, dimana dia hanya panas, dan dia hanya kering, gitu. Iya, iya, iya. Saya sempat kaget juga ini, salah satu jenazah ada yang mengalami mumifikasi. Mungkin kalian yang belum tahu beritanya, bisa cari di Detik atau di Google Adsense, itu di Kali Dres atau Kali Malang, lupa kejadiannya itu empat jenazah di dalam rumah. Oh, tapi saya pernah dapat sih kasus mumifikasi. Pernah duduk? Iya. Jadi, kejadiannya itu memang daerah ditemukannya. Ini daerah yang panas dan kering. Di rumahnya si almarhum ini. Agak susahnya itu kemumifikasi itu, kan. Kita jangan bisa bilang, ini minimal sudah meninggal sekian lama, gitu. Terus saya ngomong ke penyidiknya, ini kira-kira meninggalnya kapan nih, dok? Saya bilang, ya ini minimal sekian lama, pak. Terus penyidiknya agak kaget, gitu. Bener, dok, segitu. Iya, pak. Kenapa? Kalau misalkan sehari sebelumnya, mungkin nggak, nggak mungkin, pak. Ini prosesnya kan perlu waktu, gitu. Kenapa, pak? Enggak, sih, dok. Karena tadi saya tanyakan tetangga sekitarnya, katanya tetangga depan rumahnya itu, kemarin sore, eh, sore itu masih ngeliat si orang ini itu nyapu-nyapu halaman depan rumahnya. Wah. Wah, itu saya nggak bisa jelasin. Ya, nggak tahu, saya, pak. Yang jelas, ini nggak bisa satu hari. Wah. Ini aku rangkup dikit ya, dok, ya, tentang yang jenazah tersebut, ya. Jadi, ini dokter berarti mengidentifikasi si jenazah itu. Udah meninggal mungkin berhari atau berbulan-bulan sebelumnya. Ya, pokoknya nggak mungkin satu hari lah. Nggak mungkin satu hari, sebelum ditemukan. Iya, setelah meninggalnya ini, nggak mungkin satu hari lah. Tapi, satu hari sebelum ditemukan, ada tetangganya yang melihat al-mahrum itu lagi nyapu. Iya. Wah. Dan polisi, makanya sempat nanya ke dokter, mungkin nggak sih meninggal satu hari sebelumnya? Ya, itu. Ya, nggak mungkin kok satu hari. Horor juga ya, kejadiannya gitu ya. Nah, ini kan, mungkin aku juga kurang gambaran ya, aku taunya mumi itu kan yang dililit-lilit sama kain tuh, ya, kayak di kasir itu. Sebenarnya kalau mumifikasi itu, kondisi jenazahnya seperti apa sih? Biasanya tuh, kulitnya warnanya kecoklatan, terus badannya kering, terus jaringan-jaringan tubuhnya tuh nyusut. Ya, seolah-olah jadi dia menyusut lah. Tapi bentuknya masih seperti manusia gitu? Bentuknya relatif sih, lebih bagus lah, masih relatif utuh kalau proses medikasi itu. Oke, ini mungkin sama ini kali dok ya, di salah satu di daerah Indonesia itu ada adat istiadat yang jenazahnya itu nggak dikuburin. Oh ya, tahu saya. Tapi kan suatu hari nanti bikin acara pesta segala macam, jenazahnya dikeluarkan lagi, dibersihkan lagi, itu mumifikasi bukan gitu dok? Ya, beberapa yang saya kasih lihat foto, itu kan mengalami mumifikasi, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu, gambarannya kalau mumifikasi. Wah, serem juga. Dan dokter sampai sekarang masih berprofesi sebagai dokter forensik. Masih, ya. Semoga dokter sehat-sehat terus ya, karena banyak keluarga-keluarga yang butuh jasa dokter untuk menemukan kedala-kedala atau jawaban-jawaban dari meninggalnya pihak keluarga tersebut. Apa sih, kenapa bisa sampai meninggal gitu? Ya, itu biasanya keluar jawaban-jawabannya dari dokter-dokter forensik, seperti dokter Stefani ini. Dan satu lagi dok, mungkin ini jadi cerita penutup untuk podcast semalam ini dok ya. Ada nggak sih cerita yang dokter alamin yang nggak terlalu berkaitan sama profesi dokter sebagai dokter forensik? Pernah nggak dok? Ada, pernah. Jadi, ini saya mungkin baru cerita di podcast ini. Oke, oke. Wah, spesial ini. Lantara malam. Itu gimana dok? Jadi, saya dimintain tolong sama satu sosok yang tadinya disuruh untuk menghantui satu rumah jadi sengketa. Oke. Gitu, ya. Ini, jaman-jaman juga saya itu kejadiannya saya samarkan juga ya. Demikaman dokter juga. Ya, jadi ada satu rumah itu jadi sengketa antara apa yang harus dilakukan terlihat rumah ini, gitu. Ada yang setuju rumah ini nanti dilepas, ada yang nggak. Nah, sampai ada salah satu tuh yang menggunakan ya bisa kita bilang minta tolong orang pintar tapi yang jahat, gitu ya. Oke. Untuk menaruh si sosok ini disitu buat nakut-nakutin siapa yang mau ngeliat rumah itu. Gitu. Itu, nggak tahu juga ya kenapa kok karena berhubung yang salah satu keluarga ini masih ada sanak family juga. Oke. Itu, minta tolong ke saya. sama suami saya. Padahal kemarin kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, kan. Gitu. Kan dokternya dokter forensik nih. Kan niklemik nih, ya kan. Lagi gimana dulu? Ya, kita bilang apa, kalau bisa sih selesaikan dulu lah masalah keluarganya, gitu. Cari titik tengah. Ya, sosok ini, kan, kita nggak tahu juga, gitu, dia nih dari mana, kan. Kalau bisa kan bisa disitu dia nggak ganggu, kan lebih banyak lagi, gitu loh. Bisa berdampingan lah. Boleh disini, tapi jangan ganggu. Nah, mungkin waktu itu ada salah satu anggota yang, anggota keluarga yang emosi, ngomong, nggak bisa. Pokoknya dia harus pergi, gitu. Kurang lebih seperti itulah. dengan sosok ini tuh, tiba-tiba tuh, saya ngerasa badan saya tuh berat, gitu. Dan, dia ngambil tindakan nekat, saya tuh dinyonso, dirasui. Bisa dibilang gitu lah. Dia mencoba mungkin menggunakan saya sebagai media, mungkin saking ketakutannya dia. Waktu itu banyak juga saksinya sih. Bukan lagi berkumpul keluarga, kan. Katanya, tiba-tiba ada yang melihat saya tuh nangis. Tiba-tiba, terus juga waktu itu ada juga tante saya yang punya kelebihan, beliau juga psikolog, itu di, denger saya tuh ngomong pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda? Padahal saya sama sekali nggak bisa. Pada saat kesulapan itu? Pada saat itu, pada saat dibantu itu. Dan, waktu itu, suami saya juga dipanggilkan untuk membantu. Katanya tuh, saya kan setengah saya rasain tuh cuma ingat tuh sini tuh panas, kayak ada air ngalir, gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa saya nangis. Terus, waktu saya, saya megang kepala ini, saya mau tenangin. Itu saya ngera sama-sama busing-busing. Tapi katanya, ngera tuh saya tuh kayak melotot gitu, mau mumpul, gitu. Sampai kira tangannya tuh sama, ngera sih dipegang, gitu. Terus ya, intinya sosok ini bilang, aku tuh nggak maksud jahat, gitu. Aku tuh juga nggak tahu aku waktu itu kesitu tuh gimana ceritanya, gitu. Aku sampai di rumah itu yang aku tahu, ada yang ngarik aku, aku disuruh taruh di situ. setiap kali ada orang itu, orang datang ke situ, aku takut, gitu. Biasanya gimana sih, misalkan kita nggak tahu mau pulang kemana, ke satu rumah, gitu. Ada orang datang, kita, aduh siapa nih, siapa nih, gitu. Dia cerita ke saya, aku tuh meninggalnya tuh juga nggak, apa, nggak tenang, gitu. Aku tuh dikorbankan bersama teman-teman aku, aku tuh ditumbalkan lah, bisa dibilang gitu. Untuk kepentingan, ada satu kepentingan lah, gitu. Kalau aku keluar dari rumah itu, aku gimana? Akhirnya, ya, saya ngomong gitu, saya kan ngiranya kan, ini apa? Saya kecapekan, terus saya halusinasi, apa gimana, gitu. Mereka rasanya, kamu halus jangan-jangan, gitu kan. Terus, tapi akhirnya kan kita konsultasi waktu itu sama tanda kambing psikolog itu, terus juga ngelpon salah satu guru ngaji, ya, bisa dibilang ya, itu ditelepon, kan diteleponnya kan speaker. Itu ngomongnya, oh iya, itu dia cuman minta tolong aja kok, gitu. Dia gini aja, besok aku kasih tau caranya, bagaimana supaya si dia ini dari rumah itu bisa kita pindahkan ke tempat yang lebih aman, dan rumah itu lebih tenang, gitu. Saya mikirnya kan, di beneran nggak sih? Beneran nggak, saya juga ragu-ragu kan, gitu kan, saya juga nggak punya kelebihan sebenarnya. terus dia tuh ngomong gitu loh, aku boleh ikut kamu aja nggak, gitu. Aku ikut kamu ya, boleh, gitu. Terus, tiba-tiba, kan lagi ngobrol di speaker itu, guru ngaji keluarga tuh ngomong, kalau dia mau minta ikut, jangan dibolehin. Kok bisa tau? Dan bisa pas. Bisa pas. Itu tadi lagi ngobrolin hal lain, gitu. Besok kamu cari ini, ini terus berhenti. Mbak, Mbak Stephanie, kalau misalkan dia mau minta ikut, jangan diiyain ya, gitu. Itu gimana? Terus itu gimana gitu? Akhirnya yaudah, saya bilang, pokoknya dia nanti dicariin tempat yang lebih tenang lah, gitu, buat kamu. Dan, saya tegasin, kamu nggak boleh ikut aku, gitu. Terus, ditanya mau kemana, dia nunjukin suatu tempat, di sini aja, gitu. Terus, dia mungkin ngerasa, kan sama-sama perempuan ya, si sosok ini tuh perempuan. Mungkin dia sama-sama perempuan, dia bilang, mungkin rasa saya tuh kayak, kakak atau gimana, atau nggak, saya tuh selaku bisa bantu dia lah. Dan usianya dia, katanya sih, waktu nggak ada, itu masih muda. Terus dia ngomong aku, nanti kamu itu nggak, nemuin aku nggak nanti ke sana, gitu. Saya bilang, aku nggak bisa ketemu kamu di sana, aku nggak bisa ngunjungin kamu. Pokoknya kamu bisa tenang-tenang, pokoknya, tiap kali aku ingat, aku akan doain kamu. Udah itu aja ya, gitu. Saya masih tegas juga, masa yang nggak mau nurutin juga, gitu. Saya tegasin ya, kita bantu, tapi kalau habis itu, saya akan doain, tapi udah sampai di sini aja, gitu. Dan itu akhirnya dipindahkan ke daerah mana, tuh, Dok? Ada satu hutan sih, sebenarnya kalau saya bilang ada di daerah konservasi, mungkin di sini, ada yang pernah dengar juga, tapi nggak mau saya sebutin. Itu, saya sampai tahu detil di dalam pusat konservasi itu, ada bangunan apa, karena ditunjuk, kayak, gimana sih, kita setengah dapat gambaran, di daerahnya ini, dalam ini ada ini, gitu. Terus, betul, dan waktu saya jelasin itu, pokoknya daerahnya, saya ngeliatnya seperti ini, ada pelangnya namanya ini, dalam itu ada bangunan ini, ada jalan setapaknya, gitu. Terus, om saya itu, ini ya tempatnya, gitu. Kok kamu bisa tahu sih, dalam situ ada bangunan ini? Ya nggak tahu, saya nggak pernah kesana. Oh, dokter, nggak pernah kesana. Nggak pernah kesana sama sekali. Itu pengalaman mistis, yang terjadi di luar profesi dokter, sebagai seorang dokter forensik. Itu apa terjadi, dok? Barulah ya, kurang lebih, mungkin, satu sampai dua tahun yang lalu. Sampai dua tahun yang lalu, ya? Iya. Oke. Nah, buat kalian nih, sebenarnya dokter Stefania, punya banyak banget pengalaman mistis, ketika dia menjalani profesi, sebagai seorang dokter forensik. Kalau kita, tadi sempat ngobrol, hampir dua jam, tiga jam, dibawah, sebelum kita syuting. Ya, nggak mungkin juga, kita bakal syuting semuanya di cerita ini. Jadi, buat kalian yang pengen dokter Stefania, untuk cerita lagi di antara malam, silahkan komen di kolom komentar, sebanyak-banyaknya, atau mampir aja ke Instagramnya, dokter Stefania. Itu di mana, dok? Instagramnya? Sebenarnya sih, punya podcast, tapi podcast saya itu, lebih ke saya, cerita, sharing sedikit soal forensik. Ilmu ke dokter forensik. Itu di mana tuh, dok? Kalau Spotify-nya? Ada namanya, Stera Cisnerov. Stera Cisnerov. Jadi, kalian bisa mampir aja ke Spotify-nya. Dokter, kalau Instagram boleh di-share nggak sih? Instagramnya ada, tapi baru ada satu post tentang, satu episode itu aja. Stera, S-T-E-R-A, Cisnerov, itu forensik, tapi di balik. Oke, jangan lupa di-follow, mampir-mampir ke Instagram dokter, atau mungkin, boleh DM-DM dokter, supaya mampir lagi di antara malam. Atau nanti, kapan-kapan, kalau lantara malam mampir ke Jogja, kita bikin podcast lagi kali di sana ya, dok? Ya, monggo, monggo. Karena, karena ini kan stay-nya memang di Jogja ya? Dan, lantara malam mengucapkan terima kasih banget, dokter udah menyempatkan waktunya, mampir ke Jakarta, untuk cerita di antara malam. Iya. Oke, dokter, ada yang mau sampein lagi gak nih, ke penonton antara malam nih? Ada yang mau sampein lagi gak? Kira-kira, ada pesan-pesan atau apa gitu? Pesan-pesan saya, gini, selama nilai kita baik, kita gak nantang, itu insya Allah, kita gak ada konflik dengan siapapun, baik itu yang masih bisa kita lihat, atau mereka yang ada di dimensi lain, gitu. Oke. Makanya kan saya, misalkan sering minta, datang ke tempat angker, atau mana, itu saya gak pernah mau. Karena itu kan kayak, kita ngangguin rumah orang, mencari masalah. Saya sendiri, waktu saya menangani kasus, itu tuh saya gak pernah ada niat, buat nyombong, atau nantang, gitu. Saya memperlakukan mereka tuh, ya sama kayak, pasien saya yang masih hidup, gitu. Ya, saya nolong, misalkan nanti, perkara yang di belakang, tidak sengaja bersinggungan, mereka mau terima kasih, atau apa, ya, gak apa-apa, gitu. Tapi ada kata, saya udah, gak ada niat jahat, terus, merekanya mungkin ada yang iseng, ya, saya berhak marah, ya tadi saya lempar, itu tadi. Emang kadang-kadang, emang harus lebih berani juga sih, sama wakil, seperti itu ya, dok. Dan mungkin satu lagi, dok, pertanyaan terakhir, dok. Kalau nih, penontonan teramalam, ada yang pengen juga nih, jadi dokter seperti, dokter Stefani, sebagai dokter forensik, itu caranya gimana sih, Karena ini kan, kita sempat ngobrol, kalau di Indonesia itu, sebenarnya kekurangan dokter forensik, peminatnya masih sedikit, memang. Karena cuma sekitar 500 orang, atau berapa orang, itu ya? Jumlah pasisnya, saya gak tahu, tapi yang pasti, masih kurang lah pokoknya. dibandingkan spesialis lain, peminatnya masih kurang. Kalau mau jadi dokter forensik, step-stepnya gimana sih, dok? Biasanya dok? Kalau ilmu forensik itu kan, gak cuma kedokteran, mas, sebenarnya. Ada akuntan juga, terus juga ada cyber, ada juga yang beriksa, apa, jadi forensik itu, pokoknya ilmu yang untuk, menerapkan ilmu tertentu, untuk kepentingan peradilan. Kalau saya, kedokteran forensik, itu yang pertama ya, saya waktu itu suka dokter umum dulu. Sekolah kedokteran umum dulu? Kedokteran umum dulu, ya. Terus nanti, misalkan mau praktek umum, ya gak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada nih, passion ku ini di daerah, di bidang spesialis mana ya, gitu. Mungkin ada yang di bidang manajemen rumah sakit, karena memang, apa, passionnya di situ. Terus ada yang juga spesialis bedah, mungkin ada juga spesialis penyakit dalam, anak kebidanan, gitu. Nah, saya itu kebetulan ya, passion saya di bagian kedokteran forensik, gitu. Oh, berarti nambah spesialis lagi ya? Nambah spesialis lagi. Sekolah Kedokteran Umum mengambil spesialis forensik. Iya. Oke, dan tadi kita sempat ngobrol juga, kalau dokter Stefani juga kadang-kadang nyambi nih ya, sebagai seorang perias jenazah. Jadi, buat kalian yang pengen dokter Stefani cerita juga nih, kapan-kapan untuk pengalaman mistisnya ketika dia merias jenazah, bisa komen di kolom komentar, dan juga bantar ke Instagram dokter Stefani untuk minta cerita lagi, hidup berapa alam. Karena itu, banyak juga hal mistisnya dokter ya. Ketika dokter itu meng-rias jenazah ya? Iya, karena waktu itu yang ngajarin saya itu, waktu itu pas pandemi, jadi saya belajarnya online, itu mungkin Mas pernah tahu namanya perias jenazah, yang terkenalnya Gloria Elsa. Kurang tahu. Gloria Elsa Hutas, so ya itu nggak salah. Itu guru saya yang ngajarin saya yang ngeriasi, itu secara online. Iya, 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 berarti ini dokter sampingannya serem juga ya, Gloria Elsa. Oke dok, paling kita tutup aja podcast malam ini, makasih banget sekali lagi dok, karena saya sungguh menikmati nih podcast kali ini, karena banyak informasi yang bisa saya tanyain. Saya tanya langsung ke dokter, karena banyak pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi udah saya tanyain tuh. Selama ini saya bingung jawabannya apa, dan kali ini dokter ada di sebelah saya, makanya saya tanyain semuanya. Oh iya? Dan begitu bisa mewakili penonton-ponton-ponton-ponton yang penasaran juga. gimana jadanya bisa ketahuan umurnya berapa. Oke dok, makasih sekali lagi. Terima kasih, ya sama-sama mas. Oke, kita tutup aja podcast malam ini. Gue Adit dari Lentara Malam, dan dokter Stefani di sebelah gue, izin pamit. Bye. sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax